Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini, Minggu 26 Mei 2024, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Bacaan pertama, bacaan diambil dari kitab ulangan, bab 4, ayat 32-34, dilanjutkan ayat 39-40. Dalam perjalanan di Padanggurun, Musa berkata kepada bangsa Israel, Cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit, tentang zaman dahulu, sebelum engkau ada, sejak saat Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah pernah terjadi sesuatu yang demikian besar? Atau apakah pernah terdengar sesuatu seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allah yang bersabda dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan engkau tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain, dengan cobaan, dengan tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang perkasa, dan dengan kedahsiatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir, di depan matamu? Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah, bahwa Tuhanlah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya, yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baiklah keadaanmu dan keadaan anak-anakmu di kemudian hari. Maka, engkau akan hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma, Bab 8, Ayat 14-17. Saudara-saudara terkasih, Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Abba, ya Bapak. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita, bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti kita juga ahli waris, yakni ahli waris Allah, sama seperti Kristus. Artinya, jika kita menderita bersama dengan dia, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Matius, Bab 28, Ayat 16-20. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, kesebelas murid berangkat ke Galilia, menuju bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Lihatlah tanda. Semua orang akan meminta tanda atas suatu pernyataan dalam mempertegas ucapannya. Tanda atau bukti menjadi sebuah model pengesahan untuk membangkitkan kepercayaan seseorang. Seseorang yang memberikan kesaksian pasti menyertakan tanda atau bukti pendukung agar kesaksiannya dapat diterima oleh semua orang. Musa bersaksi di depan bangsa Israel dengan menyatakan tanda yang telah dikerjakan Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Dalam kesaksiannya, Musa menunjukkan cara Allah hadir, berbicara, dan berkarya untuk membebaskan dan menyelamatkan umat kesayangannya. Allah menunjukkan tanda kehadirannya agar dapat menghapus keraguan bangsa Israel serta membangkitkan iman umat pilihannya. Mereka telah mendengar suara Allah yang bersabda dari tengah api dan tetap hidup serta menyaksikan mukjizat dan karya agung Allah yang perkasa dalam pembebasan dari perbudakan Mesir di depan mata mereka sendiri. Dari ulangan bab 4 ayat 33 sampai 34. Yesus yang hadir sebagai Musa baru juga membawa tanda bagi umat manusia. Tanda yang dikerjakannya lewat mukjizat penyembuhan serta kebangkitannya yang mulia. Meskipun demikian, para muridnya tetap memiliki keraguan di dalam hati mereka. Maka, Yesus mengingatkan mereka bahwa kepadanya telah diberikan kuasa baik di surga maupun di bumi. Hal ini telah dilakukannya bahkan sampai wafatnya dikayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Kita adalah anak-anak Allah. Roh Allah membantu kita untuk bersaksi bersama Kristus di tengah dunia. Hari ini kita mendengar Musa meminta bangsa Israel untuk berpegang pada perintah dan ketetapan supaya baiklah kehidupanmu dan anak-anakmu. Yesus juga memberi perintah kepada kita untuk membaptis dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus serta mengajarkan mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan. Sebab, Dia telah menjamin untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, kita telah menerima tanda agung yang disediakan Tuhan bagi kita. Melalui pengalaman hidup setiap hari, kita telah mendengar Allah bersabda dan menyaksikan perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan kita. Namun, kelemahan manusiawi yang dimiliki telah menjadikan kita seperti bangsa Israel dan para murid yang ragu akan kehadiran dan karya ajaib Tuhan dalam kehidupan kita. Hal ini kemudian membuat kita menjadi kurang percaya serta tidak berani bersaksi di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Kita takut karena tidak memiliki banyak tanda dan bukti. Maka dari itu, Tuhan mengingatkan kita untuk memiliki tiga hal berikut agar kita dapat menjadi saksi Kristus untuk mewartakan karya keselamatan Allah dalam roh dan kebenaran. Pertama, berpegang pada ketetapan dan perintah Tuhan. Orang yang melaksanakan hal ini akan memperoleh jaminan hidup baik bagi dirinya sendiri dan sesamanya. Orang yang berpegang pada ketetapan dan perintah Tuhan tampak dalam hidup benar, jujur, rendah hati, taat, penuh kasih, suka memaafkan, saling mengasihi, saling menolong, serta rela berkorban, dan lain-lain. Kedua, menunjukkan telah dan hidup yang baik. Yesus berpesan kepada para muridnya agar mengajarkan untuk melakukan yang diperintahkan lewat cara hidup. Kesaksian tidak hanya berupa kata-kata, tetapi juga melalui cara hidup. Teladan adalah tanda nyata dari kesaksian kata-kata. Dengan kata lain, Yesus menginginkan kita untuk mengajarkan apa yang kita alami dan kita lakukan sendiri. Sebab Yesus pun mengganjari kita dengan penyertaannya. Ketiga, beriman dengan sungguh. Karena roh kudus, kita dihimpun menjadi anak-anak Allah. Roh kudus yang memampukan kita menjadi saksi. Roh kudus membebaskan kita dari rasa takut untuk bersaksi. Sebab bersama roh kudus, kita bersaksi demi kemuliaan Allah. Tulisan oleh R.P. Yosef Watun Dias Al-Fi Okam. Gereja dan Kebudayaan Gereja Katolik tidak pernah memupuk atau mengembangkan sikap menghina atau menolak mentah-mentah ajaran-ajaran agama asli, tetapi melengkapi dan menyempurnakannya dengan ajaran Kristiani setelah memurnikannya dari semua sampah kesalahan. Jadi, Gereja sampai batas tertentu menguduskan seni dan budaya peribumi, serta adat istiadat kebiasaan khusus dan lembaga-lembaga tradisional masyarakat. Gereja bahkan telah mengubah hari-hari raya mereka dengan tanpa mengubah metode perhitungan mereka dan bentuknya, tetapi mendedikasikannya atau mempersembahkannya untuk mengenang para martir dan untuk perayaan misteri suci. Kami sendiri telah mengungkapkan pemikiran kami tentang hal ini sebagai berikut. Dimanapun ada nilai-nilai artistik dan filosofis yang mampu memperkaya budaya umat manusia, gereja mengembangkan dan mendukung karya-karya roh ini. Di sisi lain, gereja, seperti yang Anda ketahui, tidak mengidentifikasi dirinya dengan satu budaya tertentu, bahkan dengan peradaban Eropa dan Barat sekalipun, meskipun sejarah gereja terkait erat dengannya. Karena misi yang dipercayakan kepada gereja, terutama menyangkut hal-hal lain, yaitu untuk hal-hal yang berkaitan dengan agama dan keselamatan abadi manusia. Dari Encyklik Paus Yohanes ke-23, Princeps Pastorum, Artikel 19 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kami telah mengimani Tritunggal Maha Kudus, tiga pribadi dalam Allah yang Maha Esa, Kudus dan Kekal. Kami telah menerima pula anugerah santapan suci. Semoga karenanya, semakin terjamin keselamatan jiwa raga kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah Dalem.